Aku gak tau ini ada apa dengan kekepoan kakakku nih Aku mau ngucapin selamat ya karena adekku kemarin habis masuk TV net temen-temen di Indonesia ya Aku gak bisa nonton karena aku waktu itu masih di camping Halo teman-teman welcome back to Dona Bayo channel Jadi grogi kita ya jadi duo grogi gitu soalnya juga lama banget gak ketemu ya Oke sebelumnya gimana kabarnya semoga baik-baik aja tidak kekurangan sesuatu apapun Jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur biasanya pembukaannya gimana sampean gak kubin Welcome to my channel Ben Benyami channel Kumaha kabar nak Kumaha damang gitu ya Bisa bahasa kadang-kadang nyambu radul dah Oke Nah mulai ketemu grogi ya di kamera Ada pada menurut semua deh Walaupun lebar semua ya Allah Lebar banget Ini temen-temen habis makan lagi nyantai-nyantai sambil ngobil Aku mau brol Dan juga mau interview Aku gak tau ini ada apa dengan kekepoan kakakku nih Aku mau mengucapin selamat ya karena adekku kemarin habis masuk TV Nek Temu teman-teman saya Aku bisa nonton karena aku waktu itu masih di camping Makanya aku gak bisa nyimak tuh Padahal lamburadul kak disana itu Ya gimana-gimana ada cerita-cerita nih cerita Gimana nih Aku itu juga gak ada persiapan sama sekali itu gak ada persiapan Namanya ya sama Mbak Aisyah itu yang bagian netv itu bilang Mbak Yanti besok mau masuk di TV Dina TV Iya perkiraan itu dari Youtube aku bikin sendiri kayak gitu ya Itu di pikiran pula ternyata temen-temen kok siaran langsung Terus aku itu sebelum interview itu aku bilang gini kak Sama Mbak Aisyah itu bilang gini Mbak Aisyah kasih bocoran dong Apa ya kira-kira yang ditanyain Apa yang dia bilang Itu surprise biar lebih natural Kalau aku gak tau yang dipertanyakan Makin sepaneng temen-temen apalagi kan Pertama kali Pertama kali pengalamanan Pengalamanku masuk TV Jadinya ya Enggak Luar biasa temen-temen Terima kasih Tapi keren Buat semua yang mendukungku selalu Tapi keren-keren aku lihat ya Ada yang share ulang Ada yang share ke anda Keren-keren bener keren kok Keren banget bagus-bagus Seneng ikut-seneng ya Ikut bahagia Aku seneng gitu Sebagai kakaknya Proud banget sama adekku ini ya Makasih ya Dia emang Laki Selalu laki ya Alhamdulillah selalu Pokoknya ya Selalu beruntung Di dalam keluarga Suami Rejeki Dia tuh selalu beruntung ya Alhamdulillah Kakak ini kan Kalau orang baik Recepinya baik juga kan Memang Emang itu bener Teru banget Walaupun kita Dijelek-jelekin orang Ya Biarlah Wala Gitu ya Karena Karena orang itu kan Waktu yang berbicara Waktu yang berbicara Karena orang itu Tidak ada yang sepurna juga ya Kadang-kadang kita ada salah Apalagi salah Kalau udah minta maaf Malah gak digape Ya udah deh Ini gak biarin aja Cuek aja Namanya juga manusia kan Beda-beda Beda-beda Ini apa Karakter Karakter Nah ya Ada yang Cuek Tuyul-tuyul Lihat Tuyul-tuyul Eh teman-teman nih Sambal Sambal Sana kemari Tapi alhamdulillah ya Sejak kecil itu hukum Gak ada Gak ada yang itu Semoga aja Sampai gede nanti ya Semoga Seperti kita Seperti kita Udah Orang tua Turun ke anak Ke cucu Gitu lah Gak terasa Udah 9 tahun Loh Gak kita Mengenal Satu sama lain Kayaknya Baru aja kemarin Lebih lah Dari sebenernya Lebih lah Iya Di Hongkong Sebenernya ada Udah cekcok sedikit Berarti Setelah sepenetar Sepuluh tahun Lebih Sepuluh tahun Aku aja udah Sepuluh tahun Sama si Akang Iya Sepuluh tahun Lebih Temen Gak terasa Ya Waktu Cepat Bersawatan Ada yang Aku yang Kunyis Karena Sejak pagi Kau mau Bang Gak disini Emang Panas Sekarang Musimnya Panas Terus Aku Salah Kostum Juga Dengan Panjang Soalnya Kan Disanjung Dingin Bang Iya Disanjung Dingin Juga Terus Mau pake Bajunya Kak Dona Juga Gak Masuk Disininya Udah Dicomain Gak Masuk Gak Masuk Disininya Sehingga Lebih Gede Dari Aku Kalau Dulu Masih Sama Langsing Masih Bisa Kita Sepake Pokoknya Semuanya Gara Gara Lockdown Lain Lockdown Lagi Gara Gara Lockdown Itu Bener Bener Temen Temen Aku Gemuk Minyak Luar Biasa Gak Pernah Dalam Aku Di Barcelona Itu Gak Hamil Bobot 60 61 Itu Gak Pernah Sama Sekali Tadi Gak Percaya Ditimbang Berapa Tingbangan Yang Yang Disan Jopi Error Tapi Minta Timbangan Aku Ternyata Bener Sama Sama 60 Oh My God Goodness Ya Bener Bener Apa-apa Yang penting Sehat Yang penting Gara Gara Lockdown Pokoknya Niat Udah Balai Barcelona Mau Olahraga Rutin Lagi Gayanya Gayanya Apa Makin Tunggu Kita Lihat Ya Aku Cuma Rencana Rencana Tapi Tetep Aja Repot Rempong Alek Celananya Lorot Alek Disi Lihat Celananya Dia memegangi Celananya Sambil Lari Oh Kasian Pak Pandalona Pandalona Melorot 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 Pantalona Pandalona 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 Masih mau Introgasi adeku ya Temen Masih penasaran Keponya Super Keponya Di Warga 62 Kalau gak Kepo Itu Kurang Marem Apapun Apapun Menek Aku tak jawab Aku renceng ditutup Tapi Belak Belak Gimana tuh ceritanya Deku bisa sampe Masuk ke Net Nyasar Ke Net PV Sebenernya aku tuh juga Gak tau sama sekali Tidak sengaja Temen Temen Padahal Banyak banget Aku liat-liat Kan banyak banget Yang lebih tenat Dari adeku Gitu ya Aku juga surprise banget Gitu Dia bisa terpilih Soalnya kan banyak banget Aku juga sampe nanya ke dia ya Deko Yang ini gak kepilih Yang ini gak Padahal itu banget Dia Belang gitu Aku bilang Ah kepo kak Tapi gak bisa disebutin ya Namanya Cuma kita ada yang tau Aku juga tidak Menyangka sebelumnya Temen-temen Kan apa Mbak Aisyah itu Dari pihak Net TV itu Message aku Lewat Instagram Pertama-tama Itu Message Bisa gak gabung Ke Net TV Blah-blah-blah Kayak gitu Terus Aku itu Tanpa pikir panjang Itu aku bilang Oke aja Namanya juga Pengen tenar juga ya Bukan tenar Rejeki Pengen tenar Rejeki Rejeki itu gak ditolak ya Temen-temen Akhirnya Sama aja dengan rejekinya dia Kalau ditolak kan Sama aja dengan nolak rejeki Akhirnya 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 Denarnya gitu Akhirnya Denar itu Bonus Bonus Rejeki Denarnya bonus Pertama itu rejeki Siapa tau Dengan di Net TV itu Makin rejit channel aku Amin Terus Terus habis itu Udah aku bilang Oke Mbak Aisyah itu bilang Kontra Tanda tangan kontra Ini itu beres Terus dikirim Udah selesai Habis itu Gak sengaja Malah yang aku ceritain tadi Interview di Net Lagi langsung Lagi live Di Topso Oh iya deh Di Topso Itu Night Show Itu Night Show Soalnya kalau TV Topso kan Itunya programnya Si Sule Kalau masalah Itu Night Show Kayak gitu Terus habis itu Ya Apa lagi ya Ya itu-itu aja Tapi seru-seru Aku aja Sampai ketawa tadi Lihat ulangnya gitu Soalnya kan Itu live Jadi aku aja Sampai nganya dia Dek kok gak bisa direkod Dek aku pengen nonton Terus Kak Dona bilang Dek gak kamu rekod Gimana mau rekod Perasaan aja Udah dakdik-dakdik Durr Gimana mau rekod Pikiran udah kemana-mana Sebelum rekod itu Udah fokus ke Apa Ke pertanyaan Apa yang ditanyain Waktu itu aja Otak sama mulut aja Kadang-kadang Kayak gak nyambung Gimana sih perasaannya Temen-temen Kalau orang gugup Itu pasti Iya sih Kayak gitu Untung aja gak ngeblank Untung aja gak ngeblank Itulah Untung aja masih nyambung Walaupun Ada yang gak nyambung Gak nyambung Semua Kalau perhatian Nyambung semua Pertanyaannya Cuma ada satu Itu yang salah Yang nanya Masalah Udah sekolah belum Itu yang salah Yang nanya Udah sekolah Udah sekolah Atau belum Otomatis Aku jawabnya Ya udah sekolah Sejak umur satu tahun Kalau nanyanya Di dalam pandemi ini Situasi ini Anak-anak sekolah Atau tidak Di Barcelona Kalau itu Mungkin Aku jawab Tidak sekolah Karena masuknya Masih September Ini yang nanya Banyak samanya aja Katanya udah sekolah Belum anak-anak Sudah Jadinya Jadi gak nyambung Untungnya ya Mas Desta Sama Mas Vincent Itu lucu banget Jadi bisa Menutupi Kekuranganku juga Menutupi acara Aku mau acara Juga kocak-kocak Aku suka banget Aku suka banget Sama Vincent Ada lagi Mas Anwar Vaktu itu ada Itu jadinya Makin kocak Tau gak teman-teman Waktu video Kalau lihat Stage-nya Itu langsung Gitu Langsung Tau gak Aku habis Habis Talkshow itu Habis night show itu Gak bisa tidur Gak bisa tidur Jangan sampai keringetan Mimpi apa ya Padahal Barang sepele Tapi gak bisa dilupakan Spesial Spesial day Bener-bener Spesial Spesial juga sih Itu belum di atas panggung ya Langsung Kalau gak bisa anda Seandainya nanti pulang Di atas panggung Itu kayak makin grogi Maka topeng Maka topeng Monyet Aduh Ya Allah Begini Rezeki Rezeki Tidak ada Yang itu Juga Bisa Banyak membantu orang Itu aku seneng banget Alhamdulillah Dengan Soalnya dia orang yang baik Juga ya Teman-teman Kalau kita mempunyai Anak-anak rame disini nih Kumpul semua nih Sini-sini Alek-alek-alek Kunis Alek Sini Alek sini ya Gak mau Sini-sini Punya anak 4 nih ya Teman-teman Oke sana Sama Mas Erick Sama Mas Erick Tuh Punya anak-anak Pakaian Sama Mas Erick Diluar Disini bisa keluar Masuk Disini termasuk Rumahnya Kak Dona ini Luas ya Atas Bawah Luas banget Apalagi Gardennya Terasnya itu Luas banget Buat mainan Anak-anak itu Tukup luas Seneng banget Kalau ngomong Teman-teman Ini semarka kok Kayak Gupain terus Ini merahnya Merotak banget Apalagi Apalagi Anak-anak Biasa ya Mau mainan Babel Mau Apalagi Ada yang Bukain lagi Apalagi Udah cukup Udah cukup Selainnya Temu kangen Juga Teman-teman Udah Lama Lama 5 bulannya Sebelum Lockdown Kita ketemu Cuma Sekali Sebelum Waktu itu Sebulan Atau Dua bulan Kemudian London Terus Udah Terus Petang Sudah enggak ada sayur kolnya teman-teman di luar sayang ini anak pengganggu oke teman-teman karena anak-anak sudah mau keluar mau mainan, sampai keringetnya jadi kita mau mundur dulu ya, mau pamit mau sama anak-anak dulu sampai ketemu di next video jangan lupa like, komen, dan subscribe sampai jumpa di next video yang baru mampir ke channelku kepoin juga channelnya adekku yang tdc family sampai jumpa di next video matur nuhun selamat menikmati selamat menikmati